Halo Ustadz, Tanya Ustadz Lebih Mudah Saya ingin bertanya untuk Ustadz Firanda Bagaimana hukumnya akwat yang bertanya secara langsung Melalui aplikasi Halo Ustadz Karena ada yang mengatakan itu tidak boleh Itu akwatnya gadis apa janda Mengenai akwat yang bertanya Melalui aplikasi Halo Ustadz itu adalah perkara yang diperbolehkan Ditinjau dari dua hal Hal yang pertama bahwasannya Asalnya suara wanita bukanlah aurat Selama tidak didayu-dayukan, dilenggak-lenggokkan Allah berfirman Apa namanya Kata Allah janganlah kalian yang merendahkan suara kalian Sehingga orang yang punya hatinya, ada penyakitnya akan condong Akan tapi ucapkanlah perkataan yang wajar Jadi selama wanita berbicara dengan suara yang wajar Tidak didayu-dayukan, tidak dilenggak-lenggokkan Maka suaranya bukanlah aurat Dan ini kalau sang Ustadz merasa Saya misalnya merasa tergoda dengan suaranya Entah wajahnya kayak apa Wajib bagi saya untuk matikan HP tersebut Tetapi hukum asal Bahwasannya suara wanita Bukanlah aurat Kemudian yang kedua Allah berfirman Tentang adab meminta sesuatu kepada istri-istri Nabi Kata Allah SWT Kalau kalian minta sesuatu dari istri-istri Nabi Sesuatu Maka mintalah dibalik tabir Ini menunjukkan bahwasannya Seorang lelaki ajnabi Datang kepada istri Nabi Minta sesuatu dibalik tabir Yang dengar cuma suara Maka itu tidak dilarang Padahal zatnya dekat-dekatan Jasadnya dekat-dekatan Hanya dipisahkan oleh tabir Apalagi pakai telpon Yang satu di Jakarta Satunya di Papua Satunya Saya kadang pernah ditanya Dari Amsterdam Saya di Jakarta Maka ini bukanlah Bukanlah perkara yang dilarang Ini bukan kholwat yang dilarang Oleh karenanya Saya ingatkan kepada para wanita Untuk beradab ketika bertanya Ustadz waktunya terbatas Dan ingat juga Banyak wanita-wanita yang lain Juga ingin bertanya Maka bertanya secukupnya Jangan kemudian Berbicara dengan suara yang menggoda Allah Ta'ala Alhamdulillah Kalau kita bertemu dengan saudara kita Yang jelas kita ketahui dia muslim Halo Ustadz Tanya Ustadz Lebih mudah Terima kasih telah menonton!